Hai hai halo Sobat Pecinta Catur kembali lagi di Catur Talk Indonesia Bagaimana kabar anda? Semoga kita sehat selalu dan rejeki kita dilancarkan Salam Pecinta Catur, Salam Gens Unasumus, kita satu keluarga Di kesempatan ini Sobat Catur kita akan menampilkan sesuatu yang berbeda Dan ini juga sebuah request dari kawan kita tentang Fajl teman-teman Salah satu Fajl yang cukup menarik untuk kita saksikan Dan sebagai hiburan bagi kita bersama Dan ini dibuat seorang engineer hungaria Oto Blati dan ditampilkan pada Ces Ametheor tahun 1921 Dan Fajl ini juga disebut dengan The Chinese Wall atau Tembok Cina teman-teman Kita lihat penampilan Fajl ini begitu tertutup Sehingga dan kita lihat juga disini Putih unggul tiga perwira tapi sangat susah untuk bergerak Dan sekarang pertanyaan Oto Blati memiliki klu putih melangkah dan memenangkan permainan Silahkan Sobat Catur Tolong di pause video ini Temukan langkah terbaik Putih atau Sobat Selesaikan Fajl ini sebelum kita membahasnya Saya beri waktu sejenak Mulai Bagaimana teman-teman Apakah Anda dapat menemukan? Jadi dalam penjelasannya Idenya ialah kita akan membawa benteng ke baris ke A atau ke file A Lajur A ini Dan juga ke depan akan mengorbankan pion dan juga membuka file H Ini adalah kunci dari penyelesaian Fajl ini Dan coba mari kita mulai Langkah terbaik ialah dengan Raja ke B1 Dan kita merespon dengan langkah perfectual Yaitu dengan Raja ke F7 Raja ke C1 Raja terus bergerak Sehingga kita akan membawa Raja untuk Mendampingi membawa benteng teman-teman Nah kita lihat disini Benteng mulai akan bergerak ke depan Untuk menuju ke baris A Ini adalah solusinya Pengorbanan benteng ini tidak dapat diterima Apabila diterima Misalnya kita lihat pion yang menerima Maka Raja memakan Dimana Raja bergerak Maka F8 Setelah pion memakan Maka Raja dapat berpindah Dan kita lihat setelah Raja berpindah Kuda ke F2 Dilanjutkan pion berkembang Dan disini Putih lebih baik Kita kembali Semisal Di posisi ini Pion E yang memakan Maka Raja mundur Raja ke E6 Kuda ke F2 Dan kita lihat Pion akan berkembang Gajah melindungi misalkan Maka E6 Pion memakan Ada kuda berkembang Dan kita lihat Disini Putih lebih baik Dan lebih cepat tentunya Menyelesaikan Fajal Tetapi dalam solusi Yang diharapkan oleh Oto belati Yalah Dimana Pion ini tidak memakan benteng Karena jelas langsung cepat selesai Yaitu dengan Raja ke E8 Perfectual move Benteng ke G1 Maka akan kita lihat Disini Benteng akan mengarah Ke baris ke A Dan disini juga Benteng tidak dapat memakan Karena jelas Akan seperti sebelumnya Oke Oleh karena itulah Disini akan Raja selalu bergerak Karena Tidak ada lagi langkah Yang dapat dilakukan oleh hitam Benteng berpindah Dan akan kita lihat Teman-teman Nah Setelah ini Maka gajah ke E8 Untuk melindungi Pion Nah Disini saatnya kita H5 Teman-teman Mengorbankan Pion Untuk membuka File H Ini idenya Dan tentu disini Tidak langsung diterima Karena jelas Pion akan hilang Putih sangat unggul Oleh karena itulah Di posisi ini Ditunda Dengan gajah ke D7 Misalkan Maka kita akan Membawa kembali Benteng Ke file H Teman-teman Bagaimana caranya Kita akan lihat Dengan benteng ke C1 Maka disini Gajah berpindah Benteng ke C2 Dan kita lihat Teman-teman Disini Gajah Memukul Pion ini Dan disini Putih harus hati-hati Raja ke C5 Raja ke F7 Maka akan terjadi Lihat Apabila disini Benteng langsung ke E2 Ini fatal ya Ini bisa menyebabkan Draw Karena Pion memakan Raja ke D2 Pion memakan kuda Dan kita lihat Disini sekarang Pion kita Sudah tidak ada Sehingga Pion G5 Bisa maju Dan ketika kita lanjutkan Kita lihat Ini adalah Draw Dan disini Pion Juga kuat Tidak ada yang dapat Dilakukan Baik putih maupun hitam Untuk memenangkan Permainan di posisi ini Oleh karena itulah Dengan gajah Sudah memakan Pion Maka benteng tidak langsung Dapat ke E2 Tetapi ke D2 Dan kita lihat Selanjutnya akan Ini Kita mengorbankan Benteng Dan ini juga Tidak dapat diterima Apabila diterima Maka jelas disini Kuda kita akan aktif Dan disini Putih lebih cepat unggul Dan lebih dramatis Tentunya disini Tidak diterima Dimana solusinya Yaitu Rajak F7 Dan disini Kita akan membawa Benteng Ke baris H Atau ke file H Dengan cara yang sama Nah Sekarang Mengancam gajah G6 Adalah paksaan Melindungi gajah Dan tetap Menutup file H Maka akan terjadi Lagi Kita akan Membawa lagi Benteng Ke A Inilah Dramatisnya Dan serunya Fajal ini Sehingga disebut dengan The Chinese Wall Yaitu Sebuah Teka-teki Yang sangat sulit Dipecahkan Dan inilah Strategi untuk Memecahkan Tembok Cina Teman-teman Kita lanjutkan Rajak F1 Disini Kita akan Kembali Membawa Benteng Hitam Hanya bisa Melakukan Perfectual Move Dan tentu Ini penting Karena apa Benteng Akan menuju Ke A Sehingga Membuka Akses Gajah Untuk melindungi Pion ke depan Sehingga Pion KG5 Adalah Keharusan Benteng Ke A1 Gajah Menelamatkan Diri Sekarang Kita membawa Benteng Ke file H Karena sekarang Pion Tidak ada lagi Untuk Men-support Gajah Oke Dengan cara Benteng Ke C1 Maka kita Lihat The Factual Move Disini Benteng Akan Langsung Ke File A Nah Sekarang Mengancam Gajah Gajah Mondor Dan sekarang File H Sudah terbuka Ini adalah Kunci Untuk Membuka Atau Menghancurkan Tembok Cina Gajah KD6 Untuk Bermanufler Langsung Ke pusat Ini cukup Penting Untuk Mendukung Benteng Kedepan Kita Ambil Pilihan Hitam Sekar Raja Ke F7 Sekar Raja Ke E6 Dan kita Ambil Gajah Berkembang Dan disini Pion Hilang Raja Berpindah Sekar Dan kita Lihat Dan disini Kedepan Juga Pion Akan Hilang Sehingga Jelas Bahwa Putih Pasti Menang Dan inilah Solusi Dari Fajal Tembok Cina Atau Di Chinese World Sebuah Fajal Yang Dibuat Oleh Engineer Hebat Hungaria Otto Blati Dan Semoga Fajal Ini Menjadi Sipuran Bagi Kita Dan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Seperti Biasa Di akhir Permainan Kita Memberikan Fajal Selamat Menjawab Di Kolom Komentar Ini Di teman Fajalnya Temukan Langkah Terbaik Bagi Putih Dan Memenangkan Permainan Silahkan Tuliskan Jawaban Anda Secara Lengkap Di Kolom Komentar Dan Kami Akan Memilih Dan Mengepin Bagi Jawaban Yang Benar Sehingga Dapat Dilihat Oleh Semua Sahabat Bicen Catur Baiklah Kawan Kawan Demikillah Fajal Yaitu Tentang Dunia Catur Yang Lengkap Disini Baik Fajal Permainan Catur Permainan Engine Dan Bahkan Semua Tentang Catur Baik Peraturan Catur Elo Rating Semua Sudah Kita Jelaskan Di Channel Ini Dan Jika Anda Menyukai Konten Catur Seperti Ini Selanjutnya Mari Kita Support Channel Ini Dengan Cara Like Subscribe Dan Share Dan Jika Ada Saran Atau Request Kedepan Apa Yang Kita Buat Selanjutnya Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Dan Sub indo by broth3rmax